Sejarah Kerajaan Riau Lingga Cikal bakal Kerajaan Riau Lingga sebenarnya adalah pecahan Kerajaan Johor Riau Lingga. Negeri ini boleh pula dianggap penerus Kesultanan Malaka, yang jatuh ke tangan Portugis pada tanggal 24 Agustus tahun 1511. Ketika Sultan Malaka yang bernama Mahmud Syah I dikalahkan Portugis, ia melarikan diri ke bintan. Dua tahun setelah Malaka jatuh, Sultan berhasil menghimpun pasukannya kembali, sehingga menjadi suatu kekuatan yang patut diperhitungkan di selat Malaka. Negeri-negeri yang dahulunya tunduk pada Malaka, seperti Kelantan, Perak, Terengganu, Pahang, Singapura, Bintan, Lingga, Inderagiri, Kampar, Siak, dan Rokan, mengirimkan pernyataan takluk pada Sultan Mahmud Syah I yang kini berkedudukan di Bintan. Demi melindungi negerinya dari ancaman Portugis, Mahmud Syah I memperkuat armada lautnya dan menyerahkannya di bawah pimpinan Laksamana Hang Nadin. Setelah merasa kedudukannya cukup kuat, Sultan beberapa kali melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka, yakni pada tahun 1515, 1516, 1519, dan 1523. Pada tahun 1515 dilakukan blokade ekonomi terhadap Portugis yang bercokol di Malaka. Kapal-kapal Perang Mahmud Syah I menghalang-halangi kapal dagang yang hendak membawa barang dagangan ke Malaka. Sedangkan serangan-serangan berikutnya langsung ditujukan ke Malaka di bawah pimpinan Laksamana Hang Nadin, Sang Naya, Paduka Tuan, dan Sultan Abdul Jalil dari Inderagiri. Meskipun demikian, mereka gagal menaklukkan Malaka. Pada tahun 1526, giliran Portugis melancarkan serangan balasan ke bintan yang berada di bawah kekuasaan Riau Lingga. Sultan telah memperhitungkan hal ini dan meninggalkan bintan, sehingga dengan mudah bintan dikuasai oleh Portugis. Setelah kejatuhan bintan, Sultan memindahkan kedudukannya ke Pekantua. Pada saat itu, datanglah Raja dari Haruguna menyatakan kesetiaannya pada Sultan. Selanjutnya, Mahmud Syah I mengajak Raja-Raja Negeri Taklukannya bersatu padu melawan Portugis. Selama kepindahannya ke Pekantua itu, salah seorang tokoh utama Kerajaan Riau Lingga, Bendahara Paduka Tua Mangkat dan demikian pula dengan istri Sultan. Sepanjang pemerintahannya, Sultan terkenal sebagai penguasa yang dengan gigih memusuhi Portugis. Perkembangan Kerajaan Johor Riau Lingga Pada tahun 1528, Sultan Mahmud Syah I mengkat. Ia mempunyai dua orang putra, yang masing-masing bernama Musafar Syah Kelak menjadi Sultan Perak dan Tengku Alauddin Riayat Syah. Putranya yang bernama Alauddin Riayat Syah ini menjadi Sultan di Johor dan dikenal dengan gelarnya Alauddin Riayat Syah II tahun 1528 sampai tahun 1564. Dengan demikian, Kerajaan Johor Riau Lingga dapat dikatakan berawal darinya. Seperti ayahnya, ia juga berniat mengusir Portugis dari Malaka dan banyak pula peperangan yang telah dilancarkannya. Pada tahun 1533, orang-orang Melayu di Malaka berniat melakukan pemberontakan terhadap Portugis, tetapi rencana ini bocor dan gagal. Sang Naya, salah seorang Panglima Riau Lingga, yang menjadi dalang bagi pemberontakan ini ditawan dan dihabisi nyawanya secara tragis, yakni dengan dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Sultan berniat membalas dendam kematian tersebut dengan pura-pura mengajak berdamai pihak Portugis. Gubernur Portugis di Malaka, Estavo Dagama yang baru menduduki jabatannya, termakan oleh tipuan ini dan mengirimkan utusannya kepada Sultan. Utusan itu ditangkap dan dijatuhkan dari atas pohon yang tinggi, sehingga tewas seperti Sang Naya. Akibatnya, pada tahun 1535 berkobar kembali peperangan antara Riau Lingga dengan Portugis. Namun setahun kemudian diadakan perjanjian perdamaian yang dapat bertahan selama beberapa tahun antara keduanya agar tidak jatuh lebih banyak korban jiwa. Perdamaian berakhir pada tahun 1551, ketika dilancarkan serangan gabungan oleh Riau Lingga, Perak, Pahang, beserta Jepara terhadap Malaka dengan kekuatan 5.000 pasukan dan 200 kapal. Mereka berhasil membakar kapal-kapal Portugis, merampas perbekalan, dan melakukan blokade selama tiga bulan sehingga tak satupun barang dapat keluar ataupun masuk Malaka. Penyerangan ini baru diakhiri setelah terdengar berita bahwa Portugis akan menyerang Perak, Pahang, dan Johor. Pasukan gabungan kemudian meninggalkan tempat itu. Korban jiwa di pihak pasukan gabungan ini berjumlah 800 orang, yang sebagian besar tewas karena dihujani tembakan dari atas benteng Portugis. Di tengah-tengah ketegangan hubungannya dengan Portugis, Aceh menyerang kedudukan kerajaan Melayu Riau Lingga di Johor pada tahun 1564, karena Johor pernah membantu kerajaan Aru mengusir Aceh. Sebelumnya selama kurang lebih 24 tahun, Aru pernah tunduk pada kekuasaan Riau Lingga. Pada tahun 1568, Aceh menyerang Malaka. Karena itu, kini Portugis meminta bantuan Riau Lingga untuk menghadapi Aceh. Ternyata bantuan itu datang terlambat dan bocor ke telinga pihak Aceh. Akibatnya, Aceh kembali menyerang Johor pada tahun 1570. Riau Lingga mulai menjalin hubungan persahabatan dengan Aceh pada tahun 1574 dan bersatu padu mengusir Portugis. Persahabatan itu diperkuat dengan pernikahan antara Sultan Ali Jala Abdul Jalil ke-2 tahun 1570 sampai tahun 1597 dengan Putri Sultan Mansyur Syah dari Aceh pada 1579. Namun Aceh berambisi menjadikan Riau Lingga sebagai wilayah taklukannya, sehingga hubungan antara keduanya menjadi renggang kembali. Perang pecah antara kedua kerajaan pada tahun 1582, di mana Riau Lingga meminta bantuan Portugis. Dengan demikian, hal ini memperlihatkan bahwa tiada musuh ataupun sahabat yang permanen. Portugis dan Johor Riau Lingga yang sebelumnya bermusuhan dapat saja menjalin persahabatan. Sementara itu, Aceh dan Johor Riau Lingga yang sebelumnya bersahabat dapat berbalik menjadi musuh satu sama lain. Ini merupakan sesuatu yang wajar dalam peperangan. Tidak beberapa lama setelah itu, muncul pihak ketiga yang kelak menjadi pemain utama di Kepulauan Nusantara, yakni Belanda. Mereka tiba di Kepulauan Riau pada tahun 1602. Karena mendapati bahwa Belanda adalah saingan Portugis, Sultan menjalin persekutuan dengan Belanda dan menandatangani perjanjian pada tanggal 17 Mei tahun 1606, yang isinya berupa kesepakatan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan rencana penaklukan Malaka. Karena serangan Aceh pada tahun 1613, Sultan memindahkan kedudukannya ke Bintan. Aceh yang saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda sedang menanjak pamornya dan berambisi menaklukkan kawasan sekitarnya. Berkali-kali Aceh melakukan berbagai ekspedisi militer seperti Kepahang 1617, Kedah 1618, dan Bintan 1623. Sesudah serangan Aceh terhadap Bintan ini, Sultan pindah ke Lingga. Pada tahun 1629, Aceh melancarkan serangan besar-besaran terhadap Malaka. Hampir saja mereka mencapai kemenangan, bila Portugis tidak mendapatkan bala bantuan. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, Aceh mengalami kemunduran dan surut pamornya sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi. Oleh karena itu, Sultan kini dapat memusatkan perhatiannya pada Portugis. Perjanjian Persahabatan dengan Belanda yang telah disepakati pada tahun 1606 diperbaharui kembali pada tahun 1639. Setahun kemudian, Armada Gabungan Belanda dan Johor Riau Lingga mengepung Malaka dengan tujuan menghalau Portugis dari sana. Kerajaan sendiri menurunkan 40 kapal dengan 1.500 serdadu yang dipimpin oleh Laksamana Tun Abdul Jamil. Setelah bertempur selama setahun lebih, pada 1641, Portugis berhasil diusir dari Malaka. Kini kerajaan Riau Lingga dapat menjadi pemegang hagemoni di selat Malaka. Sebelumnya, setelah kekalahan Aceh, ibu kota Johor Riau Lingga pernah dipindahkan ke Johor, Namun kini Sultan Ibrahim tahun 1677 sampai tahun 1685 memindahkannya lagi ke Bintan pada tahun 1678. Peristiwa penting lain yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim adalah serangan terhadap Jambi, yang telah bermusuhan dengan Johor Riau Lingga selama 20 tahun. Penyebab pertikaian dengan Jambi adalah batalnya pernikahan calon Raja Johor Riau Lingga dengan Putri Jambi. Laksamana Tun Abdul Jamil memimpin 300 kapal perang menyerang dan mengalahkan Jambi pada tahun 1679. Berkat keberhasilannya ini, Tun Abdul Jamil dianugerahi gelar Paduka Raja. Meskipun demikian, pada tahun 1681 Laksamana Tun Abdul Jamil kembali memimpin 100 kapal perang yang mengangkut 2.000 prajurit membantu Jambi mengalahkan Palembang. Karenanya, boleh disimpulkan bahwa permusuhan antara Johor Riau Lingga dan Jambi telah berakhir. Sultan Ibrahim mangkat pada tahun 1685 yang kemungkinan karena diracun. Gelar Anumerta beliau adalah marhum bongsu. Sultan Mahmud Syah II tahun 1685 sampai tahun 1699 yang menggantikan Sultan Ibrahim ketika itu usianya baru 10 tahun. Karena itu, ibunya yang merupakan Putri Laksamana Tun Abdul Jamil menjadi walinya. Dengan demikian, kekuasaan Tun Abdul Jamil semakin besar saja. Dirinya menjadi Laksamana, putrinya menjadi wali sultan, sedangkan cucunya sendiri adalah sultan. Semasa awal pemerintahan Mahmud Syah II diadakan perjanjian persahabatan yang mengandung 8 pasal dengan Belanda pada tanggal 6 April tahun 1685. Tujuan utamanya adalah menjadikan VOC sebagai mitra dagang mereka. Berdasarkan pemikiran Tun Abdul Jamil, VOC selaku saingan dagang Johor Riaulingga yang kuat hendaknya tidak dilawan dengan kekerasan, melainkan dijadikan sahabat. Isi perjanjian di atas memang agak merugikan Johor Riaulingga. Hal-hal diatur di dalamnya antara lain, monopoli beberapa konduitas di sepanjang Sungai Siak, seperti timah, emas, pakaian, dan lain sebagainya. Johor Riaulingga tidak diperkenankan memperdagangkan garam, bangsa asing selain Belanda tidak boleh menjual bahan pakaian, serta kesepakatan tidak saling mengganggu antara kedua belah pihak dalam hal pelayaran. Laksamana Tun Abdul Jamil berhasil ditumbangkan dari kedudukannya pada tahun 1688 dan kekuasaan atas pemerintahan diambil alih oleh bendara Seri Maharaja Tun Abdul Majid yang didukung oleh pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Bersamaan dengan itu, Mahmud Syah II dibawa ke Johor dan selanjutnya berdiam di kota tinggi. Perjanjian dengan Belanda diperbaharui lagi pada tanggal 9 April tahun 1689, yang kali ini memuat 10 pasal. Salah satu isinya adalah member kebebasan pada Belanda berdagang di seantero wilayah Kesultanan Johor Riaulingga. Sultan Mahmud Syah mangkat pada tahun 1699 dan tidak mempunyai keturunan. Karena itu, bendahara kerajaan bernama Datuk Bendahara Tan Habib mengangkat dirinya sebagai sultan dengan gelar Abdul Jalil IV tahun 1699 sampai tahun 1720. Dengan demikian, singgah sana Kesultanan beralih dari keluarga Raja-Raja Melayu pada keturunan Bendahara. Terjadinya pergantian dinasti ini memicu ketidakpuasan berbagai pihak, termasuk daerah-daerah Taklukan Riaulingga. Banyak yang menganggap bahwa pengangkatan Bendahara sebagai sultan tersebut tidak sah. Negeri-negeri fasal, seperti Siak, Kampar, Inderagiri, Kedah, Kelantan, Trengganu, dan Patani memisahkan diri. Salah seorang putra Sultan Mahmud Syah II yang bernama Raja Kecil sempat melarikan diri ke Minangkabau. Setelah dewasa, ia menyerang Johor pada tahun 1711 dan berhasil merebut kekuasaan di sana. Ia naik tahta dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah tahun 1718 sampai tahun 1722. Sultan Abdul Jalil IV melarikan diri ke Pahang, tetapi dibunuh oleh orang suruhan Raja Kecil. Sulaiman, putra Abdul Jalil IV yang kehilangan tahtanya meminta bantuan pada lima bersaudara putra Opu Daeng Rileke dari Lungu yakni Opu Daeng Menambun, Kelak menjadi Raja pertama Kerajaan Mempawah, lihat bagian mengenai Kerajaan Mempawah, Opu Daeng Perani, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Celak, dan Opu Daeng Kemasi. Mereka sepakat membantu merebut kembali singgah sana dari kekuasaan Raja Kecil. Sulaiman dengan dibantu pasukan bugis pimpinan lima bersaudara dari Kerajaan Lungu berperang melawan Raja Kecil di Penghujan, Pulau Bayan, Pulau Penyengat, dan Tanjung Bemban. Kemenangan terjadi silih berganti antara kedua pihak. Demi menghindarkan lebih banyak korban jiwa, Raja Kecil melarikan diri ke Bengkalis. Sulaiman naik tahta Kerajaan Johor Riau Lingga dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah tahun 1722 sampai tahun 1760. Atas jasanya membantu Sultan merebut tahtanya, Opu Daeng Marewa diangkat sebagai yang dipertuan muda Riau I. Sejak itu, orang-orang bugis memegang peranan penting dalam percaturan politik Kerajaan Johor Riau Lingga. Tatkala Sultan Sulaiman mangkat pada bulan Agustus tahun 1760, putra mahkotanya Abdul Jalil Raja Dibaruh sedang berada di Selangor guna menjemput yang dipertuan muda Riau Daeng, Kamboja. Tetapi beliau jatuh sakit dan tak dapat pulang ke kampung halamannya, padahal menurut tradisi saat ayahnya mangkat ia seharusnya berada di ibu kota agar dapat segera dinobatkan sebagai Sultan Baru. Akhirnya, Abdul Jalil mangkat pada tahun 1761 dan jenazahnya dibawa ke Riau dengan upacara kebesaran. Terdapat desas-desus bahwa beliau diracun, namun tak ada bukti tentang itu. Sebagai wujud penghormatan terhadap dirinya, Abdul Jalil tetap dianggap sebagai Sultan Kendati belum dinobatkan secara resmi. Gelarnya adalah Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah tahun 1760 sampai tahun 1761. Putra Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah bernama Raja Ahmad diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Ahmad Riayat Syah 1761. Usianya baru 9 tahun sehingga Daeng Kamboja diangkat sebagai walinya. Tidak lama kemudian, Sultan yang masih muda belia itu mangkat. Timbul kembali kecurigaan bahwa kematian beliau tidak wajar. Raja Johor Riau Lingga berikutnya adalah Sultan Mahmud atau Mahmud Syah ketiga tahun 1761 sampai tahun 1812, yang sekelumit riwayat pemerintahannya diabadikan dalam syair Sultan Mahmud. Beliau merupakan saudara Sultan Ahmad Riayat Syah. Pada zamannya mulai terjadi perselisihan dengan Belanda. Raja Haji yang dipertuan muda Riau keempat, menggempur pertahanan Belanda di Malaka pada bulan Februari tahun 1784 karena Belanda melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ia gugur di Teluk Ketapang setelah berperang dengan gigih melawan Belanda. Sementara itu, armada Bugis yang disebut bajak laut oleh Belanda juga kerap menganggu pelayaran kapal-kapal Belanda. Pihak Belanda menganggap bahwa Kerajaan Johor Riau Lingga menjadi ancaman baginya dan melancarkan serangan pada tanggal 30 Oktober tahun 1784 di bawah pimpinan laksamana Jakob Peter van Bram. Belanda memperoleh kemenangan dan Kerajaan Johor Riau Lingga terpaksa menandatangani perjanjian pada tanggal 10 November tahun 1784 yang isinya berupa pengakuan terhadap kekuasaan Belanda atas Kesultanan Johor Riau Lingga. Belanda juga diberi hak melakukan monopoli perdagangan di sana. Semenjak saat itu, Belanda mulai ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan tersebut. Orang-orang Bugis banyak yang bersikap anti-Belanda, sehingga mereka terpaksa menyingkir ke luar daerahnya, termasuk Raja Ali yang dipertuan muda Riau ke-5, yang menyingkir ke Sukadana Kalimantan. Pecahnya kerajaan menjadi Riau Lingga dan Johor. Setelah berlangsungnya perjanjian antara Johor Riau Lingga dengan VOC pada tanggal 10 November tahun 1784, wilayah kerajaan menjadi milik Belanda yang selanjutnya dikembalikan lagi pada Sultan sebagai daerah pinjaman. Jadi Sultan hanya menjadi penyewa suatu kerajaan yang sebelumnya adalah miliknya. Sebagai pengganti Raja Ali yang menyingkir ke Sukadana, Sultan Mahmud Syah ketiga mengangkat Tengku Muda selaku yang dipertuan muda Riau yang baru. Berbeda dengan Raja Ali yang keturunan Bugis, Tengku Muda berasal dari kalangan Melayu. Raja Ali kembali ke Riau Lingga Johor menjelang akhir masa pemerintahan Sultan Mahmud. Tetapi Sultan kurang menyukai hal ini, sehingga ia pindah ke Lingga sampai wafatnya. Saat Sultan Mahmud Syah ketiga mengangkat, terjadi perpecahan mengenai siapa yang layak jadi penggantinya. Para pembesar istana mendukung agar putra tertua Sultan bernama Tengku Hussein atau Tengku Long yang menjadi penggantinya sesuai dengan adat Melayu. Faksi ini didukung oleh Hamidah Janda Sultan Mahmud dan Bendaharatun Ali Pahang. Sementara itu, faksi lainnya menginginkan Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan, yang didukung oleh yang dipertuan muda Riau ke-6 yakni Raja Jafar. Alasannya, Tengku Abdul Rahman adalah satu-satunya putra Sultan yang ada bersama Sultan saat ia mengkat, sedangkan Tengku Hussein sedang berada di Pahang. Karena kekuasaan Raja Jafar lebih besar akhirnya yang diangkat sebagai Raja baru adalah Tengku Abdul Rahman. Penobatan ini makin memperkuat kedudukan para keturunan Bugis, apalagi Tengku Abdul Rahman adalah penguasa yang lemah. Sebenarnya, Tengku Abdul Rahman kurang tertarik menjadi Raja. Ia lebih suka menjadi alim ulama seperti pesan ayahnya. Selama menjadi Raja, Tengku Abdul Rahman berada di bawah pengawasan orang-orang kepercayaan yang dipertuan muda Raja Jafar, seperti Nku Syed Muhammad Zain Al-Qudsi, Suliwatang Ibrahim, Syah Bandar Muhammad, Encik Abdul Manan, serta para pemuka keturunan Bugis lainnya. Tengku Hussein kurang menyukai sikap kalangan Bugis yang kerap mencampuri urusan pemerintahan. Ia berupaya menggalang dukungan Ratu Hamidah, yang disegani pula oleh kalangan Bugis. Dengan bantuan Tun Ali Pahang, dikirimlah pasukan menyerang Lingga demi mendudukan Tengku Hussein di atas tahta kerajaan. Namun, Inggris menegur bendahara Tun Ali Pahang dengan menyatakan bahwa tindakannya yang ikut campur dalam urusan perebutan tahta tersebut tak dapat dibenarkan. Akibatnya Tun Ali Pahang menarik kembali pasukannya dan tidak jadi menyerang Lingga. Akhirnya Inggris melibatkan diri juga dalam perselisihan ini, karena ingin mendirikan koloni di Singapura. Padahal Singapura merupakan wilayah kerajaan Johor Riau Lingga yang secara hukum berada di bawah kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, Inggris berniat mengangkat Tengku Hussein sebagai Sultan Kerajaan Johor Riau Lingga dengan harapan agar ia bersedia memberikan izin pendirian koloni di Singapura kepada Inggris. Niat Inggris mengangkat Tengku Hussein sebagai Sultan ini lalu dirundingkan dengan Tumenggung Abdul Rahman, penguasa Singapura. Kemudian, dikirimlah Raja Embong menjemput Tengku Hussein ke Singapura. Untungnya rencana ini tidak bocor ke telinga Belanda, karena bila itu yang terjadi tentu saja Belanda akan menangkap Tengku Hussein terlebih dahulu. Akhirnya begitu tiba di Singapura, Tengku Hussein dinobatkan sebagai Raja dengan gelar Hussein Syah. Dengan demikian, kini di Kesultanan Johor Riau Lingga terdapat dua orang sultan. Yakni Sultan Abdul Rahman yang berkedudukan di Lingga dan didukung oleh Belanda dan Sultan Hussein Syah yang berkedudukan di Singapura atas dukungan Inggris. Dukungan Inggris bagi Tengku Hussein tidaklah cuma-cuma, karena kelak ia harus menandatangani perjanjian dengan pihak Inggris yang diwakili Raffles pada tanggal 6 Februari tahun 1819, di mana sultan mengizinkan Inggris membuka koloni perdagangan di Singapura. Sebagai gantinya sultan beserta Tumenggung masing-masing menerima uang sejumlah 5.000 dolar dan 3.000 dolar per tahun. Belanda memprotes tindakan pembangunan koloni di Singapura oleh Inggris itu, yang oleh Belanda dianggap sebagai pelanggaran terhadap daerah kekuasaannya. Tetapi Raffles menganggap angin lalu keberatan Belanda itu, bahkan Singapura makin berkembang menjadi bandar perdagangan yang makmur di bawah kekuasaan Inggris. Guna menyelesaikan pertikaian tersebut, diadakan perjanjian yang disebut Traktat London pada tanggal 17 Maret tahun 1824. Berdasarkan Traktat itu, Belanda dan Inggris membagi daerah kekuasaannya. Singapura dan Semenanjung Melayu menjadi wilayah Inggris, sedangkan Sumatera dan Kepulauan Nusantara merupakan daerah pengaruh Belanda. Dengan demikian, Traktat ini secara otomatis juga membagi dua wilayah Kerajaan Johor Riaulingga, sehingga kerajaan tersebut boleh dikatakan berakhir dan untuk selanjutnya terpecah menjadi dua. Tengku Hussein dan keturunannya menjadi Raja Kerajaan Johor yang berada di Semenanjung Melayu, sedangkan Tengku Abdul Rahman menjadi Raja di Kesultanan Riaulingga. Sebagai wujud perrealisasian Traktat London, pada tanggal 23 Oktober tahun 1824, Sultan Abdul Rahman menandatangani kontrak politik dengan Belanda, yang berisi pengakuan Belanda sebagai penguasa tertinggi di kerajaan tersebut. Sebaliknya, Belanda mengakui bahwa Sultan Abdul Rahman dan keturunannya sebagai pemegang hak atas Kesultanan Riaulingga. Belanda juga menyepakati bahwa yang di-Pertuan Muda Riau selaku jabatan tertinggi kedua setelah Sultan berasal dari keturunan Bugis. Selanjutnya, seluruh keputusan yang diambil Sultan dan yang di-Pertuan Muda Riau harus mendapat persetujuan residen Belanda. Semua pengganti mereka wajib bersumpah setia pada pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, Belanda makin kuat cengkeramannya terhadap Kesultanan Riaulingga. Sultan Abdul Rahman wafat pada tanggal 2 Agustus tahun 1832 dan digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad Syah tahun 1832 sampai tahun 1834. Demi menghindari perselisihan di antara putra-putranya, dua tahun setelah naik tahta beliau menunjuk putra sulungnya bernama Tengku Mahmud sebagai pengganti. Sultan tertarik pada seni bangunan keraton Yogyakarta dan berencana mendirikan istana yang mirip dengannya. Namun ia lebih banyak tinggal di pahang dibandingkan istananya sendiri. Oleh karena itu, Belanda menurunkannya dari tahta dan digantikan oleh putranya Tengku Mahmud bergelar Sultan Mahmud Musafar Syah tahun 1834 sampai tahun 1857. Pengaruhnya tersebar luas hingga ke Pahang, Johor, dan Terengganu. Saat itu, para bajak laut mengganas di perairan Selat Malaka. Inilah yang menyebabkan Belanda memaksa Sultan untuk memberantas kaum perompak tersebut pada tahun 1836. Tetapi Sultan tidak begitu tegas menindak lanjuti keinginan Belanda ini sehingga jumlah bajak laut malah makin meningkat. Karenanya, Belanda mengadakan perjanjian kembali pada tanggal 26 Juni tahun 1836. Isi kontrak politik itu pada hakikatnya berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk menjaga keamanan pelayaran di lautan. Demi meningkatkan keamanan di laut itu, semua kapal yang berlayar di perairan Rio harus mempunyai surat izin dari Belanda, yang wajib diperlihatkan jika ada pemeriksaan oleh patroli Belanda. Sultan harus menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu kepentingan Belanda dengan menempatkan petugas kerajaan di Pulau Galang, Temiang, Moro, Sugi, Bulang, Bekaka, Sekana, dan Mampar. Belanda dan Inggris sendiri sepakat mengadakan perjanjian bersama untuk menjaga keamanan pelayaran mereka pada tanggal 10 Juni tahun 1837. Belanda memecat Sultan Mahmud Musafar Syah pada tanggal 7 Oktober tahun 1857, saat ia sedang berada di Singapura dan mengangkat pamannya sebagai sultan dengan gelar Sulaiman Badrul Alam Syah tahun 1857 sampai tahun 1883. Ketika itu, Residen Nguyen Huys datang sendiri ke lingga guna mencari tokoh yang tepat sebagai sultan baru. Pemberhentian ini terkait dengan sikap Sultan Mahmud Musafar Syah yang dianggap kurang tegas dalam menghadapi para perompak pengganggu kapal-kapal Belanda. Selain itu, Sultan kerap bertolak ke Pahang dan Singapura tanpa seizin Belanda. Hal ini tak disukai Belanda, karena Pahang dan Singapura berada di bawah wewenang Inggris. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan kesempatan ini mengadakan kontrak politik dengan penguasa baru tersebut pada tanggal 1 Desember tahun 1857, yakni antara Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dengan Nguyen Huys selaku wakil pemerintah kolonial, yang isinya menetapkan wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dengan daerah kerajaan Riau Lingga. Berdasarkan perjanjian itu pula, Sultan tidak diizinkan menjalin hubungan dengan bangsa Eropa lainnya. Pasca pengalihan kekuasaan di atas, Sultan Mahmud Musafar Syah berupaya merebut kembali kedudukannya, antara lain dengan meminta bantuan Inggris, tetapi gagal. Pada tahun 1858, meletus pemberontakan melawan Belanda yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Panglima Besar Sulu. Ia merupakan pendukung setia bekas Sultan Mahmud Musafar Syah atau Tengku Mahmud, dan sangat membenci Belanda yang dengan sewenang menang mencampuri urusan pemerintahan negerinya. Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah beserta yang dipertuan muda Riau ke-9, Raja Abdullah, memujuknya menghentikan perlawanan, tetapi sia-sia. Panglima Besar Sulung bertekad membebaskan negerinya dari cengkeraman penjajah. Kerajaan Riau Lingga telah terikat perjanjian dengan Belanda, sehingga mereka harus mengirimkan pasukannya memadamkan pergolakan yang dipimpin Panglima Besar Sulung. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1858, Angkatan Perang Riau Lingga beserta pasukan kolonial berkekuatan 200 Laskar Melayu, 70 Laskar Bugis, dan 30 Serdadu Belanda bertolak ke retih kubu pertahanan Panglima Besar Sulung. Kedudukan Panglima Besar Sulung yang dibantu rakyat retih mulai terkepung pada tanggal 13 Oktober tahun 1858. Belanda melakukan blokade yang sangat ketat. Serangan besar-besaran dilancarkan tanggal 7 November tahun 1858 dan di tengah-tengah pertempuran sengit Panglima Sulung terkena tembakan di dadanya, sehingga gugur sebagai kesuma bangsa. Sumber penghasilan kerajaan Riau Lingga makin diperkecil oleh Belanda melalui perjanjian tertanggal 26 Januari tahun 1888, di mana beberapa pungutan pajak seperti cukai sagu dan barang hasil hutan, kini diserahkan pada Belanda. Besarnya cukai sagu adalah Rp 75 sen setiap 100 tampin atau 5 pikul. Sedangkan cukai hasil hutan adalah 10% dari harga barang-barang tersebut. Sebagai gantinya, Sultan akan menerima gaji sebesar F36 ribu setahun yang dibayarkan setiap bulannya sebesar F3 ribu. Belanda menghapuskan kerajaan Riau Lingga pada tanggal 3 Februari tahun 1911. Saat itu, Sultan terakhirnya, Abdurrahman Muazzam Syah tahun 1883 sampai tahun 1911 diturunkan oleh Belanda di kantor Rushdiah Club, karena merupakan penguasa yang kurang disukai Belanda. Ia kemudian menyingkir ke Singapura yang dikuasai Inggris, karena tempat tersebut memberinya lebih banyak ruang untuk melanjutkan kegiatan politiknya. Kesultanan Riau Lingga dengan demikian berakhir sudah. Sementara itu, kerajaan pecahannya, Johor hingga hari ini masih eksis sebagai salah satu negara bagian di Malaysia Modern. Sultan Abdurrahman Muazzam Syah memprotes tindakan Belanda itu melalui surat kabar Straight Times. Beliau menyatakan telah berusaha bekerja sama dengan pemerintah kolonial secara jujur. Meskipun demikian, Belanda kerap membuat perjanjian yang mengurangi kekuasaan dan hak istimewa. Wohonang dalam pemerintahan diambil alih dari dirinya dan diserahkan pada pejabat-pejabat kolonial. Sultan mematuhi segenap perjanjian yang diadakannya dengan Belanda walau itu merugikan dirinya karena menyadari bahwa pihak yang lemah harus mengalah. Kini beliau mengeluhkan diambilnya seluruh kekuasaan pemerintahan dari dirinya sehingga tersingkir dari negeri leluhurnya. Sultan mengeluhkan pula mengenai dikuranginya tunjangan bulanan yang dahulu dibayarkan kepada dirinya sebagai ganti hilangnya penghasilan karena terpaksa diserahkan pengelolaannya pada pemerintah kolonial. Tetapi protes ini tidak mempengaruhi keputusan Belanda sedikitpun. Meskipun kerajaan Riau Lingga telah dilikuidasi oleh Belanda upaya menentang penjajahan tidak kunjung padam. Pada tahun 1912, Raja Hitam, salah seorang tokoh organisasi bernama Rushdiah Club yang anti penjajahan mengadakan pertemuan dengan Kaisar Jepang guna meminta bantuan dalam membebaskan Riau Lingga dari cengkeraman Belanda. Jepang saat itu memang baru saja meraih kemenangan terhadap Rusia yang merupakan bangsa kulit putih. Kekalahan Rusia tersebut mematahkan mitos keunggulan bangsa kulit putih. Sehingga pada kurun waktu tersebut banyak tokoh pergerakan dari seantero Asia yang berpaling ke Jepang. Perlawanan Raja Ahmad Haji Fisabilillah Raja Ahmad Haji Fisabilillah marhum Teluk Ketapang, Raja Haji yang berasal dari keturunan Bugis merupakan yang dipertuan muda Riau keempat. Ia mempunyai pengaruh yang besar di kerajaan Johor Riau Lingga, baik dari kalangan Melayu maupun Bugis. Oleh karena itu, Belanda khawatir bahwa Raja Ahmad Haji Fisabilillah akan menjadi ancaman bagi Belanda. Jakob Peter van Braam lalu diutus untuk mendekati Raja Ahmad Haji Fisabilillah dan menawarkan persahabatan padanya. Delegasi Belanda ini diterima oleh Sultan Mahmud beserta Raja Ahmad Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat pada tahun 1780. Suatu perjanjian persahabatan berhasil ditanda tangani, yang menyatakan bahwa musuh Belanda menjadi musuh Johor Riau Lingga dan begitu pula sebaliknya. Bila ada kapal musuh yang tertawan, maka barang-barang yang disita akan dibagi dua secara adil antara kedua belah pihak. Ternyata Belanda tidak menepati perjanjian tersebut. Pada tahun 1782, berlabuh kapal dagang bernama Betsy milik EIC Inggris yang memuat 1.154 peti candu. Kapal itu dirampas oleh VOC tanpa melibatkan Raja Ahmad Haji Fisabilillah, walaupun ia telah mengetahui perihal tersebut sebelumnya. Muatan kapal yang dirampas juga tidak dibagi dua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Raja Ahmad Haji Fisabilillah berniat memprotes tindakan sepihak Belanda itu dan menuntut haknya ke Malaka. Sebelum tiba di Malaka, Raja Ahmad Haji Fisabilillah telah berjumpa dengan utusan VOC Belanda yang memberikan keterangan berbeda dengan isi perjanjian sebelumnya. Akibatnya, Raja Ahmad Haji Fisabilillah merasa kesal dan merobek-robek perjanjian itu serta menyerahkan sobekannya pada mereka guna disampaikan ke Malaka. Ia menyadari bahwa peperangan dengan Belanda kemungkinan besar akan segera pecah. Karenanya, Raja Ahmad Haji Fisabilillah menyiapkan kubu-kubu pertahanan di penyengat. Dugaan yang dipertuan muda Rio keempat ini benar adanya, karena Belanda mengirimkan armadanya menggempur Pulau Penyengat. Kedatangan Belanda ini disambut dengan tembakan gencar meriam Johor Riau Lingga. Namun karena persenjataan Belanda lebih unggul, akhirnya penyengat dapat direbut oleh musuh. Kabar jatuhnya penyengat ini terdengar oleh Raja Ahmad yang saat itu sedang berkubu di Pulau Bayan. Ia segera bertolak ke penyengat dan berhasil membebaskan pulau tersebut dari tangan Belanda. Semua orang Belanda yang berada di sana dihabisi nyawanya dan bahkan bala bantuan dari Malaka juga tak sanggup mengalahkan pasukan Raja Haji. Sultan Mahmud bersama Raja Ahmad Haji dan Sultan Selangor kini bersama-sama menyerang kedudukan pasukan Belanda di Malaka. Sebagai persiapan, mereka membangun kubu pertahanan di Teluk Ketapang. Pasukan Johor Riau Lingga yang hendak menyerbu Malaka dibagi menjadi dua. Pasukan yang menyerang dari arah timur dipimpin oleh Sultan Selangor, sedangkan yang dari arah barat dipimpin oleh Raja Ahmad Haji sendiri. Pertempuran berkobar dengan dasyatnya dan pasukan Belanda yang terdesak terpaksa memohon bala bantuan dari Batavia. Armada bala bantuan yang datang dari Batavia mengarahkan meriamnya ke Teluk Ketapang, Tanjung Palas, dan kubu pertahanan Raja Ali Ahmad Haji Fisabilillah. Dengan didukung oleh tembakan dari kapal Prinses Luisa, Belanda mengepung benteng. Pertahanan Raja Ahmad Haji Pada tanggal 18 Juni tahun 1784, Raja Ahmad Haji gugur dan perlawanan dilanjutkan oleh para panglima perang lainnya. Namun akhirnya pasukan Johor Riau Lingga berhasil dikalahkan. Kini Belanda mengalihkan serangannya ke pusat pemerintahan Johor Riau Lingga sehingga pada tanggal 10 November tahun 1784, Sultan Mahmud dapat dipaksa menandatangani perjanjian yang mengakui kekuasaan Belanda atas kerajaannya. Yang dipertuan muda Riau merupakan orang kedua setelah Sultan di kerajaan Riau Lingga. Yang dipertuan muda Riau pertama adalah Opu Daeng Marewa. Sepeninggal beliau, Opu Daeng Celak dilantik menjadi yang dipertuan muda Riau kedua. Pada tahun 1740, orang-orang Minangkabau dari Lingga menyerang kedudukan orang Bugis di Kelang Selangor. Mendengar hal ini, Opu Daeng Celak beserta Sultan Sulaiman memimpin pasukan membantu orang-orang Bugis dan mengalahkan Laskar Minangkabau. Opu Daeng Celak mangkat pada tahun 1745 dan digantikan oleh Daeng Kamboja, putra saudaranya Opu Daeng Perani. Daeng Kamboja, selaku yang dipertuan muda Riau III menyerang kedudukan Belanda di Malaka, tetapi mengalami kekalahan. Akibatnya, ia terpaksa berjanji menjual timahnya hanya pada Belanda. Pada tahun 1777 Daeng Kamboja wafat dan digantikan oleh putranya, Raja Ahmad Haji Fisabilillah Marhum Teluk Ketapang. Yang dipertuan Riau IV ini terkenal kegigihannya dalam melawan Belanda. Riwayat perlawanannya telah diulas pada bagian sebelumnya. Pengganti Raja Ahmad Haji Fisabilillah sebagai yang dipertuan muda Riau V adalah Raja Ali, yang digelari pula Marhum Pulau Bayan. Perebutan supremasi antara Belanda dan Inggris terjadi semasa pemerintahan yang dipertuan muda Riau VI Raja Jafar tahun 1805 sampai tahun 1832. Ia merupakan pengembang pertambangan timah di Singkep. Yang dipertuan muda Riau VII, Raja Abdul Rahman tahun 1832 sampai tahun 1844 membangun masjid di Pulau Penyengat. Setelah mangkat beliau memperoleh gelar Marhum Kampung Bulang, penggantinya selaku yang dipertuan muda Riau VIII adalah Raja Ali tahun 1844 sampai tahun 1857. Ia pernah mengirimkan surat pada Gubernur Jenderal Yang Jacob Van Rochusen yang tertanggal tanggal 6 Juli tahun 1849 yang berisikan ucapan turut berbela Sungkawa atas mangkatnya Raja Willem II serta ucapan selamat atas diangkatnya Willem III. Penggantinya selaku yang dipertuan muda Riau IX adalah Raja Abdullah tahun 1844 sampai tahun 1858. Yang dipertuan muda Riau X, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi tahun 1858 sampai tahun 1899 membangun sebuah perpustakaan yang berisikan buku-buku mengenai agama Islam. Tidak sedikit koleksi perpustakaan tersebut yang merupakan sumbangan negara-negara Muslim lainnya. Pemberontakan Rakyat di Reti Reti adalah wilayah kekuasaan kerajaan Riau Lingga yang terletak di Sungai Gangsal, yakni di antara Sungai Inderagiri dan Sungai Tungkal. Semenjak tahun 1830-an, kerajaan tersebut telah mengakui kekuasaan Belanda. Dengan demikian, Belanda mempunyai kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan sultannya. Pemicu pemberontakan Rakyat Reti adalah tindakan Belanda yang memecat Sultan Mahmud Musafar Syah karena menganggapnya kurang tegas dalam menindak para bajak laut. Padahal Sultan merupakan pemimpin yang disenangi rakyat. Pemberontakan yang dipimpin ini oleh Panglima Besar Sulung ini mulai pecah pada tanggal 9 Oktober tahun 1857. Namun karena pasukan gabungan Belanda bersama Sultan Sulaiman Badrul Alam, pengganti Mahmud Musafar Syah lebih unggul dalam persenjataan. Kaum pemberontak terdesak dan terpaksa menyingkir ke hulu Sungai Sampi. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1857, kaum pemberontak berhasil memasuki kubu pertahanan Belanda di tepi Sungai Sampi dan membunuh para pengikut Belanda yang ada di sana termasuk empat orang bugis yang mengihak Belanda dan melukai yang lainnya. Setelah itu, rakyat mengundurkan diri lagi dari sana. Sebagai upaya memadamkan pemberontakan ini, Belanda mengerahkan angkatan perangnya pada tanggal 7 November tahun 1857 dan menyerang pertahanan rakyat yang berada di Sungai Batang, salah satu anak Sungai Sampi. Penyerangan yang berlangsung saat hujan lebat tersebut tak diduga-duga oleh Panglima Besar Sulung, sehingga dengan mudah mereka dapat dikalahkan. Dalam pertempuran itu, jatuh 52 orang korban jiwa dari kalangan rakyat retih, sedangkan korban pada pihak Belanda sebanyak 16 orang luka-luka dan seorang tewas. Kesusastraan Karya sastra penting yang juga menjadi sumber sejarah kerajaan Johor Riau Lingga adalah Syair Sultan Mahmud yang terdiri dari 1097 Bait. Pengarangnya tidak menyebutkan namanya. Kendati demikian, ia menyatakan bahwa karya sastra ini hanya dikarangnya dalam waktu 10 hari. Tiada lagi dipanjangkan madah dalam 10 hari lengkaplah sudah kepada 8 hari bulan Zulkaidah memulai pekerjaan terlalu indah. Tidak dicantumkannya nama penulis ini sesuai dengan tradisi kesusastraan Melayu saat itu, dengan tujuan agar pembaca terpusat perhatiannya pada isi karya sastra dan bukannya terhadap siapa yang menulis. Isi Syair itu memuji-muji pemerintahan Sultan Mahmud dan kebesaran kerajaan Riau Lingga saat itu. Karenanya, kemungkinan Syair ini pesanan Sultan Mahmud sendiri. Dengan demikian, objektivitas karya sastra ini tetap patut dipertanyakan dan perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian bila hendak diambil sebagai sumber sejarah. Konsep waktu dan tempat juga tidak jelas, karena terkadang melompat-lompat dari satu tema ke tema lainnya. Terlepas dari semua itu, karya sastra tetap dapat menjadi informasi berharga mengenai kondisi dan budaya kerajaan Riau Lingga saat itu. Syair Sultan Mahmud ditulis dalam bahasa Melayu dengan huruf Jawi. Manuskripnya yang tersimpan dengan baik di Museum Pusat Jakarta terdiri dari 117 halaman, dengan masing-masing halaman rata-rata terdiri dari 19 baris. Secara umum, baik-baik di dalamnya tidak dapat dikutip sepotong-potong saja, melainkan harus dibaca sebagai suatu kesatuan yang utuh. Garis besar isi syair Sultan Mahmud adalah sebagai berikut. Bait 1-12 meriwayatkan pemerintahan Sultan Mahmud di Riau Lingga, di mana ia menggantikan ayahnya dalam usia muda. Pemerintahannya dikatakan adil dan bijaksana, sehingga kerajaan menjadi aman dan makmur. Bait 13-27 menggambarkan kecantikan permaisuri raja. Bait 28-30, pendidikan dan pengajaran keagamaan pada calon permaisuri. Bait 31-50, menyebutkan susunan keluarga Sultan. Bait 51-121, perencanaan dan permufakatan mengenai pendirian istana. Bait 122-131, meriwayatkan mengenai engku Raja Ali, yakni yang dipertuan muda negeri Riau. Bait 132-142, perjalanan ke Lingga untuk menjenguknya permaisuri yang sakit. Dikisahkan pula mengenai Raja Mahmud Yusuf yang melamar putri kerajaan Indragiri. Bait 143-148, tibanya rombongan di Lingga dan mengisahkan mengenai sakitnya permaisuri dan pengobatannya oleh tabib dari Siam dan China. Bait 149-154, pemakaman permaisuri. Sultan menikah lagi dengan saudari permaisuri bernama Laila Bestari. Bait 155-182, perintah bagi rakyat untuk menjalankan ajaran agama. Bait 183-222, Bait 223-291, persiapan acara pernikahan Raja Mahmud Yusuf yang mengundang semua pembesar. Bait 292-313, Sultan merajuk dan meninggalkan istananya, yang kemudian dicari bersama-sama oleh pengikutnya. Bait 314-338, Tengku Ambung menanyakan mengapa Sultan pergi begitu saja dan membawanya kembali ke istana. Bait 339-363, hiburan bagi putri raja, seperti wayang China, tarian, dan lain sebagainya. Bait 364-400, pernikahan Raja Mahmud Yusuf dengan Raja Isa Aisyah. Bait 401-415, perjalanan pengantin ke istana. Bait 416-535, peristiwa persiapan upacara pernikahan, dikisahkan pula mengenai upacara berinai yang menjadi bagian pernikahan adat Melayu. Bait 536-546, keadaan cuaca saat berlangsungnya perhelatan, seperti turunnya hujan dan lain sebagainya. Bait 547-581, pawai atau arak-arakan pengantin. Bait 582-590, usainya pesta pernikahan. Bait 591-654, persiapan upacara bersiram. Bait 655-665, arak-arakan pengantin memasuki istana, acara bersantap, dan pembacaan doa oleh Kadi Maulana. Bait 666-676, selesainya upacara pernikahan dan para raja yang diundang pulang kembali ke negerinya masing-masing. Kedua mempelai dikatakan hidup rukun dan damai. Bait 677-685, ziarah ke makam ayah di Kerajaan Terengganu. Bait 686-689, pembangunan istana Kota Batu. Bait 690-720, keberangkatan Sultan ke Terengganu dan situasi pembangunan istana. Bait 721-725, administrasi pekerjaan pembangunan istana. Bait 726-744, kelahiran Cucu Sultan yang bernama Tengku Abdul Rahman Perdana Syihada Tengku Sulu. Bait 745-746, jamuan di Balairung Istana sebagai ucapan syukur atas kelahiran Cucu Sultan. Bait 747-754, perjalanan Sultan Mahmud ke Terengganu. Bait 755, sampainya Sultan di Terengganu. Bait 764, pakaian kaum wanita bangsawan dan kendaraan kaum bangsawan. Bait 758-762, kembalinya Sultan ke Lingga. Bait 760-762, 765-789, 810-825, pembuatan batu bata untuk istana. Bait 826-828, pembuatan gedung istana. Bait 829-832, keberangkatan Sultan ke Pahang dan Singapura. Bait 833-845, lanjutan tetnang pembangunan istana. Bait 846-853, jamuan peresmian istana. Bait 854-902, mengenai bernazam. Bait 903-909, pertemuan Sultan dengan seorang saudagar kaya bernama Gushi. Bait 910-926, Sultan jatuh sakit tetapi setelah itu sehat kembali. Bait 927-939, pelaksanaan puasa dan ibadah tarawi. Bait 939-957, perjalanan Sultan ke Singapura dengan sampan yang dilengkapi air, kayu, dan senjata. Bait 958-1001, singgahnya Sultan di Penyengat dan Ulu Riau. Bait tahun 1002-1011, perjalanan Sultan ke Terengganu. Bait tahun 1013-1097, penggambaran mengenai istana Terengganu dan laporan seputar kunjungan Sultan ke sana. Dengan demikian, berdasarkan karya sastra syair Sultan Mahmud ini dapat diketahui pula adat istiadat yang berlaku di istana-istana kerajaan Melayu pada saat itu. Adanya administrasi yang baik dan penghargaan pada para pekerja nampak pada pembangunan istana, karena orang yang bekerja keras membangun istana itu diperbolehkan pulang pada pukul 5 sore dan memperoleh gaji yang layak. Karya sastra yang sama pula memperlihatkan bahwa agama Islam telah berakar kuat di istana kerajaan Riau Lingga. Sastrawan terkemuka lainnya adalah Raja Ali Haji, Raja Ali Tengku Kelana, Raja Hitam, Raja Aisyah, Raja Haji Abdullah bin Raja Hassan, Raja Zuleha, dan Haji Ibrahim. Pendirian organisasi bernama Rushdiah Club makin memicu perkembangan kesusastraan Riau Lingga. Pada kurang lebih tahun 1892 sampai tahun 1894, organisasi ini telah mempunyai percetakannya sendiri yang dinamakan Matbaatul Riauiyah. Tujuan pendirian percetakan ini adalah memperbanyak karya kaum cerdik pandai dan disebarluaskan untuk mencerdaskan masyarakat. Hasil karya mereka adalah terjemahan Risalah Al-Fawait Al-Wafiyat V. Syar Manatahiyat oleh Said Syarif Abdullah Ibni Muhammad Saleh Al-Zawawi. Karya-karya lainnya adalah Al-Zikri Al-Latarika Al-Naksabandiyah, yang diterbitkan pada tahun 1896, Kanun Riau Lingga, dan lain sebagainya. Raja Ali Tengku Kelana sendiri pernah menulis Pohon Perhimpunan, Buhiyatul Aini Fi Huruf Ilma'ani, Pohon Ingatan, dan Percakapan Sibakil. Pada tahun 1907, Raja Hitam dan beberapa tokoh Rushdiah Club lainnya menerbitkan majalah Al-Iman di Singapura. Penerbitan ini dapat terrealisasi berkat kerjasama dengan tokoh-tokoh dari Singapura, seperti Sheikh Muhammad Tohir dan Haji Abbas bin Muhammad Toha. Hasil karya Raja Hitam lainnya adalah perjalanan Sultan Mahmud Lingga Riau. Istri Raja Hitam yang bernama Raja Aisyah juga merupakan seorang sastrawan wanita. Hasil karyanya adalah Hadamuddin, Seligi Tajam Bertimbal, Syamsul Anwar, dan Mulkatul Badrul Mukmin. Raja Haji Abdullah bin Raja Hassan menulis pembuka lidah dengan teladan umpama yang mudah, penolong bagi yang menuntut akan pengetahuan yang patut, kutipan mutiara. Kisah Seribu Satu Malam, dan Kisah Seribu Satu Hari. Haji Ibrahim menulis karya berjudul cakap-cakap rampai bahasa Melayu Johor, yang merisikan kumpulan berbagai karangan. Di antara para penyair adalah Raja Suleha dengan buah karyanya berjudul Syair Abdul Mulu. Rangkaian sastrawan Riau Lingga masih ditambah pula oleh Tuan Bilik dengan puisi-puisi berjudul Syair Dandan Setia, Syair Siti Zubaidah, dan Syair Muhibatu Zaman. Sistem Pemerintahan Tata cara pemerintahan Johor Riau Lingga tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Syair Sultan Mahmud memaparkan mengenai peranata pemerintahan kerajaan Riau Lingga. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Sultan. Ia dibantu oleh empat orang menteri utamanya, sebagaimana yang tampak pada bait 591, diperintah oleh keempat menteri. Terdapat pula jabatan sebagai penghulu istana, yang bertugas mengurus segenap kebutuhan istana, termasuk upacara-upacaranya. Syair Sultan Mahmud memperlihatkan pula adanya berbagai jabatan lain, seperti Temanggung, Hulu Balang, Bendahara, dan lain sebagainya. Kerajaan Riau Lingga membina hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan Trengganu dan Pahang di semenanjung Melayu. Sultan Mahmud sendiri kerap pula mengadakan kunjungan ke negeri-negeri tersebut. Karena Johor Riau Lingga bertumpu pada armada lautnya, jabatan yang sangat penting bagi kerajaan tersebut tentunya adalah Panglima Angkatan Laut yang dipegang oleh seorang laksamana. Ia merangkap sebagai pembantu sultan dalam bidang kemiliteran. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat kerajaan Johor Riau Lingga merupakan negara maritim, sehingga keamanan dan kejayaan di laut harus menjadi prioritas utama. Seorang laksamana diangkat sultan berdasarkan kemampuannya dalam menjalankan tugas. Sejak tahun 1723, yakni setelah sultan dibantu oleh lima bersaudara bugis merebut kembali tahtanya, muncul lagi jabatan baru, yakni yang dipertuan muda Riau. Seperti yang telah diriwayatkan di atas, orang pertama yang memangku jabatan ini adalah Opu Daeng Marewa. Ia adalah orang kedua setelah sultan. Dengan demikian, susunan pemerintahan kerajaan Riau Lingga menjadi sultan yang juga digelari yang dipertuan besar, yang dipertuan muda Riau, Laksamana, Datuk Bendahara, mahkamah yang bertugas mengurusi masalah hukum dan perkara agama pada tahun 1784. Setelah kesultanan Riau Lingga jatuh ke dalam kekuasaan Belanda, ditempatkanlah seorang residen selaku wakil Belanda yang bertugas mengawasi sultan beserta yang dipertuan muda Riau. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1911, saat kerajaan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda. Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Penduduk kerajaan Johor Riau Lingga dibagi menjadi rakyat biasa dan rakyat keturunan bangsawan. Rakyat yang bukan keturunan bangsawan tidak mempunyai gelar. Sebaliknya kaum keturunan bangsawan berhak menyandang gelar raja atau tengku. Sedangkan keturunan tumenggung akan menyandang gelar encik atau wan. Kaum keturunan Arab akan bergelar said kadang juga dieja said, syarif dan syarifah. Bagi kaum wanitanya. Banyak pedagang dari luar yang mengunjungi kerajaan ini, seperti China, Bugis, Jawa, dan lain sebagainya sehingga memajukan perekonomian di sana. Hasil Riau Lingga terutama yang berasal dari kekayaan lautnya banyak diekspor ke luar negeri, bahkan sampai ke Eropa. Karena Sultan tidak memberlakukan diskriminasi dalam bidang perekonomian, terjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan antara penduduk asli Riau Lingga dengan para pendatang, seperti orang India, Keling, Bengali, China, Bugis, dan lain sebagainya. Relasi antara etnis terjalin pula dengan baik. Sebagai contoh, Sultan Mahmud pernah mengundang para pekerja keturunan China dari daerah semenanjung Melayu untuk membangun istananya, karena menganggap mereka mahir dan terampil dalam seni pertukangan. Di antara para tukang keturunan China tersebut ada yang memutuskan untuk menjadi penduduk Riau Lingga dan menjadi cikal bakal bagi sebagian masyarakat Tionghoa yang ada di sana. Di Riau Lingga telah ada suatu organisasi kaum cerdik pandai yang bergerak di bidang agama, pengetahuan, politik, dan ekonomi, dengan nama Rushdiah Club. Organisasi lainnya adalah Serikat Dagang Ahmadi yang berdiri pada tahun 1906. Perkumpulan ini bergerak dalam bidang perdagangan, dan selanjutnya perkebunan kelapa. Rushdiah Club bersikap anti-penjajahan, walau tidak terang-terangan dan dilakukan secara diam-diam. Sebagai sumber keuangan bagi perkumpulan ini didirikanlah Serikat Dagang Ahmadi, yang memusatkan perhatian pada bidang perdagangan sehingga dapat membiayai berbagai kegiatan yang diselenggarakan Rushdiah Club. Sejarah Kerajaan Rokan dan Rokan Empat Koto Kerajaan Rokan ini telah berdiri semenjak abad ke-14 dengan ibu kotanya yang berada di kota lama dan diambil namanya dari nama sungai di dekat lokasi kerajaan ini. Nama Rokan juga berasal dari bahasa Arab Rokana, yang berarti Rukun dan Damai. Dengan menilik hal itu, dapat disimpulkan bahwa warga kerajaan ini telah menganut agama Islam. Para penguasa Rokan menarik garis silsilahnya dari seorang tokoh bernama Sultan Sidi. Kerajaan ini mengalami perkembangan yang pesat karena didukung oleh berlimpahnya hasil alam. Dengan negeri-negeri sekitarnya, Rokan menerapkan politik hidup berdampingan secara damai. Rokan menjalin hubungan persahabatan dengan Malaka dan bahkan Raja Malaka bernama Muhammad Syah menikahi putri Raja Rokan. Putra mereka, Ibrahim diangkat sebagai Raja di Malaka menggantikan ayahnya. Namun, ia hanya sempat berkuasa selama setahun lima bulan dan setelah itu dibunuh oleh Kasim Muhammad Syah. Setelah Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, Rokan mengalami kemunduran dan kerap terancam oleh Kerajaan Aru dan Aceh. Kerajaan Rokan Empat Koto Leluhur Raja Raja Rokan Empat Koto adalah Tejulat Joronsan pertama yang datang dari Koto Bonio ke Koto Sembah yang tinggi serta menjadi Raja Rokan pertama dengan gelar Sutan Seri Alam tahun 1340 sampai tahun 1381. Beliau mempunyai dua orang putra bernama T. Dullah dan T. Bidin, serta seorang putri bernama T. Siti Hadijah. T. Dullah menikah dengan Siti Onit dan berputra Nadani yang menjadi Raja Rokan kedua dengan gelar Tengku Raja Rokan tahun 1381 sampai tahun 1454. Putranya bernama T. Nakdahlan Lantas menjadi Raja Rokan ketiga yang bergelar Tengku Sutan Panglima dalam tahun 1454 sampai tahun 1519. T. Siti Hadijah menikah dengan T. Dalu. Pernikahan ini dikaruniai putri bernama T. Siti Siamah, yang berputra T. Mali. Pada gilirannya, T. Mali berputra T. Podi yang menjadi Raja Rokan keempat. Gelar beliau adalah Tengku Sutan Sepedas Padi tahun 1519 sampai tahun 1572. T. Mali masih mempunyai putri bernama T. Siti Inap, yang berputra T. Alansian. Beliau menjadi Raja Rokan kelima dengan gelar T. Sutan Gemetar Alam tahun 1572 sampai tahun 1603. Raja Rokan berikutnya berasal dari Pagaruyung bernama Tengku Mahyudin atau yang dipertuan Sakti Mahyudin tahun 1603 sampai tahun 1645. Garis silsilah yang menurunkan Raja Rokan berikutnya adalah sebagai berikut, T. Siti Nunan Putri, T. Siti Inap, T. Siti Sawiyah, T. Lahit. Ia adalah Raja Rokan ketujuh dengan gelar yang dipertuan Sakti Lahit tahun 1645 sampai tahun 1704. Selanjutnya, Rokan diperintah oleh seorang wali atau pemangku Raja bergelar Tengku Sutan Rokan tahun 1704 sampai tahun 1739. Yang menjadi Raja Rokan ke-8 adalah Saudara T. Lahit bernama T. Selo. Gelarnya adalah yang dipertuan Sakti Selo tahun 1739 sampai tahun 1805. Roda pemerintahan Rokan kemudian dipegang oleh Andiko yang berempat selaku wakil Raja Rokan dari 1805 hingga 1817. Perwakilan ini lalu dipegang oleh Dayung Datuk Muhudin Sakti tahun 1817 sampai tahun 1837. Silsilah Raja Rokan berikutnya adalah T. Siti Sawiyah, T. Siti Suwadi, T. Siti Laharo, T. Ahmad. Ia dinobatkan sebagai Raja Rokan ke-9 dengan gelar yang dipertuan Sakti Ahmad tahun 1837 sampai tahun 1859. Saudaranya T. Husin menjadi Raja Rokan ke-10 bergelar yang dipertuan Sakti Husin tahun 1859 sampai tahun 1880. Rokan dipegang lagi oleh seorang pemangku atau wakil Raja bernama Tengku Sutan Zainal tahun 1880 sampai tahun 1903. Garis keturunan Raja Rokan berikutnya dan sekaligus terakhir berawal dari T. Siti Daliloh yang menikah dengan T. Ngadimat, putra T. Siti Sawiyah. Silsilahnya adalah sebagai berikut T. Siti Daliloh, T. Siti Suro, T. Abbas, T. Ibrahim. Beliau adalah Raja Rokan ke-11 dan terakhir. Gelar yang disandang beliau adalah yang dipertuan Sakti Ibrahim tahun 1903 sampai tahun 1942. Berdasarkan Regerings Almana, yang dipertuan Sakti Ahmad tercatat mendapatkan pengukuhan dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 16 September tahun 1888. Masih menurut Regerings Almana, yang dipertuan Sakti Ibrahim memperoleh pengukuhan dari pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 22 Januari tahun 1906. Pada zaman penjajahan Jepang, beliau ditawan dan dibunuh Jepang. Namun Tengku Muhammad, putra mahkota Rokan dibebaskan kembali setelah Jepang menyerah kalah. Sejarah Kerajaan Segati Cikal bakal Kerajaan Segati terletak di hulu Sungai Segati, yakni sekitar 15 km dari Langgam sekarang. Pendirinya bernama Tuk Jayo Sati, yang merupakan cucu Maharaja Olang dari Kuantan. Pada awalnya kerajaan ini berpusat di ranah Tanjung Bungo, tetapi oleh putranya yang bernama Tuk Jayo Tunggal, ibu kota kerajaan dipindahkan ke ranah Gunung Setawar. Kerajaan Segati mengalami perkembangan semasa pemerintahan putri Tuk Jayo Tunggal yang bernama Tuk Jayo Alam. Ibu kota Segati menjadi maju karena perdagangan lada. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil mengalahkan hulu balang negeri gasip bernama Panglima Puto dan merebut negeri ranah Jayo Laut. Segati selanjutnya diperintah secara berturut-turut oleh Tuk Jayo Laut, Tuk Jayo Tinggi, Tuk Jayo Gagah, Tuk Jayo Kelombai, dan Tuk Jayo Bedil. Ia dinamakan demikian, karena merupakan Raja Segati pertama yang menggunakan senapan bedil. Perkembangan Kerajaan Segati Semasa pemerintahan Tuk Jayo Bedil, Malaka ditaklukkan oleh Portugis. Raja Segati ini juga mengirimkan angkatan perangnya membantu Malaka yang dipimpin oleh Panglima Kuntu bersama dengan Tuk Sanggar di Laut. Mereka tersohor sebagai Panglima Perang di Laut yang tangguh dan sanggup menguasai Kuala Kampar. Karena usianya telah lanjut, Tuk Sanggar Raja di Laut digantikan oleh Tuk Sanggar di Laut Muda. Sementara itu, Panglima Kuntu ditarik kembali ke Segati dan pimpinan pasukan diserahkan pada Sutan Peringgi bergelar orang besar Segati yang berasal dari Gunung Hijau Pagaruyung. Penduduk Segati pada masa itu masih menganut agama Hindu-Buddha. Kurang lebih pada abad ke-16, datanglah utusan Aceh yang menuntut agar Segati memeluk agama Islam. Aceh merasa perlu menaklukkan Segati karena kawasan tersebut merupakan penghasil lada yang penting. Dengan alasan menyebarkan agama Islam, Aceh kemudian menyerbu dan menaklukkan Segati. Bersambung.